Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel kayak RDN dan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali tutorial seputar Adobe Photoshop untuk kali ini saya akan coba berbagi bagaimana caranya untuk membuat efek batu bata dengan menggunakan Adobe Photoshop untuk itu teman-teman simak terus videonya sampai selesai Oke namun sebelum kita mulai tutorialnya saya berdoa dulu untuk teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tidak ada kurang suatu apapun tetap semangat dan tentunya selalu optimis Oke langsung saja kita ke tutorialnya baiklah kita mulai untuk pemulai seperti biasa kita buka lembaran baru baru atau kerja baru ya klik file kemudian menu ya to control n yang menggunakan PC kemudian klik custom kita bikin 30x30 dan resolusinya 300 pixel per inch ya teman-teman dan kita ketik disini nama file-nya yaitu efek efek bata kemudian create Hai setelah itu kita geser kemudian kita bikin layer baru ya teman-teman layer baru kemudian klik di toolbox atau toolbar ini rectangle tool dan kita tarik Hai membentuk rangka bata ya teman-teman setelah itu kita tekan control dan enter setelah itu ke menu edit dan stroke kita kasih angka 15 saja klik ok setelah itu menghilangkan seleksi deselect ya kemudian tekan move tool di toolbox tekan al sambil tekan al tekan sip ya secara bersamaan kemudian drag menggunakan mouse nah ini untuk untuk merapikan atau meluruskan antara objek satu dengan objek dua kita tekan tekan tanda panah yang ada di keyboard ya teman-teman ini bergeser satu langkah demi satu langkah kemudian setelah sama center garisnya kemudian kita gabung ya teman-teman layer satu dengan layer copy yang diatasnya kita gabung tekan sip kemudian klik yang dibawahnya sehingga aktif semua ya untuk menggabung kemudian di layer menu layer kita klik kita cari match layer kemudian kita klik Oke ini properties kita tutup saja kemudian selanjutnya langkah yang sebelumnya kita ulangi lagi tekan tombol al dan sip kita drag ke kanan dan luruskan menggunakan tombol tanda panah yang ada di keyboard setelah lurus kita aktifkan lagi dua-duanya dan kontrol eh dan kontrol eh untuk menggabung ya teman-teman setelah itu ulangi lagi tekan al dan sip kemudian drag ke kanan Hai luruskan lagi menggunakan tanda panah yang ada di keyboard kemudian kita aktifkan dua-duanya dan kontrol eh setelah itu kita copy ke bawah ya teman-teman copy kebawah tekan al dan sip kemudian luruskan lagi menggunakan tombol tanda panah yang ada di keyboard setelah lurus kita geser tekan sip kita geser ke kiri ya teman-teman untuk ambil tengah zigzag ya telah udah zigzag seperti ini dua-duanya kita aktifkan tekan tombol sip kemudian klik layer yang ada di bawahnya kemudian kontrol eh setelah itu kita drag lagi kebawah kemudian luruskan menggunakan hai eh tanda panah yang ada di keyboard kemudian langkahnya kita tekan sip kemudian kontrol eh drag lagi drag lagi kebawah kemudian luruskan lagi menggunakan tombol tanda panah di keyboard kemudian aktifkan dengan cara tekan sip klik layer kontrol eh drag lagi kebawah kebawah dengan jangan lupa tekan tombol alt dan sip kemudian luruskan menggunakan tanda panah yang ada di keyboard setelah lurus dua-duanya kita aktifkan tekan sip klik layer yang belum aktif kemudian dan kontrol eh nah drag lagi kebawah tekan sip dan alt kemudian kita drag kebawah tekan tombol tanda panah yang ada di keyboard untuk meluruskan setelah itu klik untuk mengaktifkan ya klik layer yang yang belum aktif dan kontrol eh kemudian background kita klik juga dengan tekan tombol sip ya ini tujuannya untuk mengambil center ya ini eh lain horizontal center dan ini lain vertical center kita klik dua-duanya sehingga sehingga menghasilkan gambar yang center ya teman-teman setelah itu klik layer background kemudian klik layer baru ya create new layer setelah itu kita ke menu filter kemudian render dan klik cloud oke setelah itu tekan kontrol kita aktifkan kerangka bata ini ya yang ada di atas kita aktifkan setelah aktif seperti ini tadi tekan kontrol ya teman-teman tekan kontrol kemudian klik layernya setelah itu tutup matanya kemudian delete tekan delete hasilnya seperti ini ya teman-teman kemudian deselect untuk menghilangkan garis-garis ini ya setelah itu klik dua kali layernya kemudian bevel and emboss kita klik di sini nah kita atur ininya embossnya depthnya berapa umpamanya 178 atau 200 Hai sesuai dengan kebutuhan teman-teman kemudian size-nya kita rubah seperti ini Hai ini depthnya terlalu tinggi ya teman-teman 200-188 saja kemudian klik drop shadow untuk menampilkan efek seperti semen ya teman-teman kemudian yang terakhir kita sentuh menggunakan tekstur kita klik tekstur yang ada di bawah sini bevel and emboss nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman teman-teman untuk tekstur kita bisa olah lagi scale-nya berapa umpamanya segini scale-nya bikin 400 depthnya umpamanya dibikin 100 saja kita ketik nah ini hasilnya eh sorry ini seribu ya 100 maka ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ini sesuai dengan kebutuhan jika terlalu kasar teman-teman bisa diatur lagi di teksturnya setelah itu klik ok oke oke teman-teman saya kira cukup ya tutorial pada kesempatan kali ini dan jika teman-teman suka tekan like dan jika belum subscribe silahkan subscribe agar teman-teman terus dapat mengikuti tutorial-tutorial berikutnya dan juga channel ini akan terus berkembang bersama teman-teman Oke sekian dan terima kasih atas kunjungannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses